Video yang memperlihatkan seorang perempuan tengah mencium dan memeluk anaknya dari balik jeruji besi beredar di media sosial. Peristiwa mengharukan ini dialami Agustina Salim Rambe atau Tina Rambe terdakwa penyerangan terhadap dua polisi di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Momen Tina mencium dan memeluk putrinya yang berusia tiga tahun ini terjadi saat dirinya berada di ruang tahanan pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Tina jadi terdakwa setelah menyerang dua orang polwan dalam demonstrasi menolak pabrik kelapa sawit yang berujung ricu. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum dari pejaksaan Negeri Labuhan Batu menuntut terdakwa dengan enam bulan penjara karena menyerang dua orang personel kepolisian yang sedang bertugas. Dalam keterangannya kuasa hukum Tina menyebut adanya kejanggalan terkait surat tugas kepolisian untuk mengamankan pabrik. Kuasa hukum juga merujuk pernyataan ahli yang mengatakan untuk melindungi lingkungan tidak perlu adanya izin dari pemerintah ataupun kepolisian. Apa tanggapannya bang setelah pejaksaan tadi? Ya kalau dia ya pasti ada rasa sedih, ada rasa kecewa karena menurut dia kan dia sedang membela lingkungan. Makanya ini yang harus kita sampaikan kepada orang banyak. Seperti kata ahli juga tadi, ahli dokter Adi Mansar tadi yang dia bacakan kan. Ya membela lingkungan itu tidak perlu melakukan permohonan kepada negara. Terima kasih.